Oke guys, selamat datang kembali di channel gue Oke guys, di video kali ini guys, aku mau kasih tau ke kalian lagi ya guys ya Sebuah modul majis untuk HP non-root guys Jadi modul majis kali ini guys, untuk mengoptimalkan semua aplikasi yang ada di HP kita ya guys ya Jadi semua aplikasi ya guys ya, termasuk game, aplikasi bawaan, dan aplikasi sistem yang ada di HP kita Jadi semua aplikasi ya guys ya, bakalan dioptimalkan oleh modul majis yang satu ini guys Dan pastinya untuk menggunakannya guys, HP kita itu tidak perlu akses root Jadi ini tuh non-root ya guys ya Oke guys, jadi tanpa lama-lama lagi guys, langsung aja guys, kita masuk ke tutorialnya Let's go Oke guys, jadi disini langsung aja ya guys ya, kita ke tutorialnya guys Nah disini itu guys, yang kita butuhkan itu adalah aplikasi Qt ya guys ya Untuk memflash modul majisnya Dan disini untuk aplikasinya itu ada dua ya guys ya Kalian jangan heran ya guys ya, kenapa ada dua? Karena yang satu ini ya guys ya, ini itu adalah aplikasi Zekpo ya guys ya Dari Zekpo guys, yang pertama ini adalah aplikasi Qt mod ya guys ya Nah jadi buat kalian, kalau kalian itu nggak bisa install aplikasi yang dari Zekpo ya guys ya Kalian bisa install aplikasi yang mod ini guys, yang atas ini Jadi gitu ya guys ya Nah seperti di HPku ya guys ya, di HPku ini itu nggak bisa guys untuk install aplikasi Qt yang dari Zekpo ya guys ya Jadi aku itu pakai aplikasi yang ini guys, nah yang ini ya guys ya Yang dari Zekpo itu tidak terpasang guys, jadi seperti itu Dan disini kalau udah kalian install ya guys ya Karena disini kebetulan aku juga udah install ya guys ya untuk aplikasinya Nah disini gue bakal tunjukin ya guys ya Nah ini guys, aplikasinya guys, udah aku install Jadi disini kalau udah kalian install aplikasinya Disini kalian ekstrak aja file JIT ini ya guys ya, yang ini guys Nah kita ekstrak aja file ini guys Jadi kita itu harus ekstrak di luar ya guys ya Di luar, nah disini guys, pokoknya kalian ikuti aja tutorialnya ya guys ya Nah kalian klik aja seperti ini Terus kalian klik aja ekstrak guys Jangan ekstrak disini ya guys ya Kalian klik aja ekstrak Terus kalian pilih aja di bagian atas ini Kita masuk memori perangkat guys Terus kalian pastikan aja disini ya guys ya Kalian ekstrak aja disini guys Kalian klik aja guys, icon bulat ini guys untuk ekstrak zipnya Nah disini kita cari aja folder yang udah kita ekstrak tadi ya guys ya Yang ini guys, nah ini ya guys ya JIT guys Nah disini kita masuk aja ke foldernya guys Nah jadi untuk modulnya ada satu ya guys ya Yang atas ini guys untuk mengoptimalkan semua aplikasi yang ada di HP kita guys Aplikasi game ya guys ya Aplikasi bawaan dan juga aplikasi sistem di HP kita Jadi semuanya itu bakalan dioptimalkan oleh modul majis ini guys Dan pastinya tanpa root ya guys ya Nah disini kita masuk aja ya guys ya Ke folder atau ke file txt yang ini guys String ini guys Jadi di dalamnya itu udah ada file atau textnya ya guys ya Untuk flash majisnya guys Atau flash modulnya Jadi gitu ya guys ya Nah yang satu ini guys Yang ini itu adalah file untuk merevert ya guys ya Atau menghapus modul majis yang atas ini Jadi gitu guys Oke jadi disini langsung aja ya guys ya Kita masuk aja Kita buka aja file string txt nya guys Nah kalian buka aja ya guys ya Setelah kalian Kalian itu mau buka pakai apa yang penting Nanti textnya bisa kalian salin ya guys ya Nah disini aku pakai aplikasi mtmanager guys Dan disini untuk Commentnya ya guys ya Itu yang ini guys Nah yang ini ya guys ya Untuk flash modulnya guys Nah yang ini Nah disini gue tandai dulu ya guys ya Nah yang ini guys Nah disini kita salin aja Text yang ini ya guys ya Nah kalian salin aja guys Yang sh yang ini ya guys ya Yang ini guys Nah sorry ya guys ya Nah kita klik aja salin Nah terus kita kembali aja Ke home screen hp kita guys Kalau udah kita salin ya guys ya Dan kalian buka aja Aplikasi cute nya guys Disini langsung aja Kalian pastikan aja Commentnya disini ya guys ya Nah tempel aja guys Seperti ini Terus kalian klik aja Centang yang biru ini guys Dan disini semua aplikasi kita Bakalan dioptimalkan ya guys ya Dan disini kalian itu Jangan keluar dari aplikasinya guys Kalian tunggu aja Sampai prosesnya selesai guys ya Jadi prosesnya itu Kurang lebih 5 menit ya guys ya Lumayan lama Jadi jangan khawatir Kalian tunggu aja guys Kalian bisa tinggalin aja HP kalian ya guys ya Jadi gitu guys Jadi kalian tunggu aja Prosesnya sampai selesai Pokoknya Jadi gitu ya guys ya Oke guys Jadi disini untuk Proses flashnya itu Udah selesai guys ya Dan disini guys Lamanya flash modul ini Tergantung seberapa banyak Aplikasi yang kalian install Di hp kalian guys Termasuk aplikasi yang kalian install Ya guys ya Aplikasi bawaan Dan juga Semua aplikasi sistem Di hp kalian Jadi lamanya itu Tergantung dengan Seberapa banyak Aplikasi kalian Jadi gitu ya guys ya Oke jadi disini Kalau udah selesai Seperti ini guys ya Kalian tuh langsung aja Nyalakan ulang hp kalian Atau di restart ya guys ya Hp kalian guys Setelah kalian tuh Flash modulnya Jadi gitu ya guys ya Caranya guys Kalau udah kalian Nyalakan ulang Udah selesai guys Jadi seperti itu Dan disini ya guys ya Untuk menghapus Modul majisnya ya guys ya Disini kalian Dan masuk lagi ke aplikasi Zrcifer kalian ya guys ya Dan kalian buka lagi File string txt nya guys Nah yang ini ya guys ya Yang udah kita Pindahkan tadi guys Dan kalian disini Tinggal salin aja Text yang ini ya guys ya Nah untuk menghapus Modulnya guys Untuk merevert Atau mengembalikan Seperti semula Kalian kembali lagi Ke aplikasi cutenya Kalau udah kalian salin ya guys ya Untuk komen ya guys Kalian pastikan aja disini Terus kalian klik lagi Centang biru ini guys Nah seperti ini Nah jadi disini itu Adalah proses revert ya guys ya Atau proses Flash Mengembalikan Kesemula lagi guys ya Seperti semula lagi guys Untuk menghapus Modul majis yang ada Di atas ini Jadi gitu ya guys ya Caranya guys Kembali lagi ya guys ya Untuk proses flash ini itu Tergantung seberapa banyak Aplikasi yang kalian install Di hp kalian guys Untuk lama flashnya Jadi seperti itu guys Oke guys Mungkin segitu aja Buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau download Dan mau coba ya guys ya Untuk modul dan juga Aplikasi cutenya Kalian bisa langsung aja Download linknya Ada di deskripsi video ini guys Dan buat kalian yang suka Dengan video ini Jangan lupa kalian klik like Comment dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye Bye